Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Saraniti Berikut kita mau ngasih salah satu proyek yang sudah finishing Ini before ada proses yang lagi kita sampaikan di awal ini Ada before nya proyek dari tipe rumah subsidi Dengan luasan sekitar 6x10 kita bongkar total bisa dilihat disini Dibongkar total existingnya dan kita bangun lagi 2 lantai full Jadi dengan sistem cakar ayam dengan punasi cakar ayam Karena memang dari perubahannya ini signifikan banget Terus dindingnya itu belum ada berdinding Jadi beberapa kondisi kita harus bangun baru semuanya Dan mengalami peninggian sekitar 30 cm Karena memang kondisinya lumayan tinggi sih sudah Kita bisa lihat disini before nya Kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 5,5 bulan Sampai 6 bulan 6 bulan sorry 6 bulan kemarin Penasaran ini proses-prosesnya Proses-proses dalam persiapan dak Pemilihan material Tahapan-tahapannya Nah disini kita mau cantumin sebuah aktivitas Pengedakan cor lantai 2 dengan sistem manual Karena daerahnya itu sempit Jadi gak bisa pakai mix Ready mix yang seperti biasa kita pakai Nah disini kita bisa lihat langsung Aktivitas pencar secara manual Nah sisi kelemahannya itu Kalau kita pakai aktivitas ini Kita harus menyiapkan orangnya Atau SDM nya itu lumayan banyak Ini kita kemarin itu sekitar 13-14 orang Jadi di atas itu ada 5-6 orang untuk estapet Jadi totalnya sekitar 13-13 orangan ya Kalau gak salah Lupa kemarin itu Nah disini kita bergantian Untuk di atas Karena pengerjaan ini harus sehari selesai Kalau untuk pengecoran itu Disarankan sehari selesai Kecuali kondisinya darurat Dia bisa bersambung Tapi gak boleh Bagian platnya itu harus di Harus finish di Slup atau di bagian balok Yang udah ditentukan Gitu ya Nah disini lagi aktivitas Pengecoran Asik sih kemarin Ini tim beberapa tim Sipil dan arsitek itu Ikut ngecor juga Karena kekurangan SDM Karena di hari yang sama itu Kemarin ada running project Jadi kita harus Membagi waktu Dan kebetulan Teman-teman bisa Yaudah kita berangkat Ini ada 3 orang Ada saya Mas Dian Dan ini juga Mas Jakfer Ini kurang lebih Mula Ini seharian full Dari jam Jam 9 Sampai jam Habis marit Baru selesai Untung cuacanya juga mendukung Dan alhamdulillah selesai Dan ini dia Fasad yang setelah jadi 100% Ini fasadnya setelah jadi 100% Dengan beberapa konsep yang tadi Teman-teman bisa lihat Rumah subsidi yang kita sulap Menjadi rumah konsep Klasik Modern Luas 6x10 Mohon maaf Videonya keputus Jadi ada sambungan video Yang Ada juga before Tapi sudah 2 lantai Tapi kita bisa lihat Bagian dalamnya Itu yang lagi proses Seperti apa Videonya Nanti kita bisa lihat juga Ini tampak depan Setelah finish ya Jadi Seperti apa konsepnya Dan Bagus apa enggaknya Itu teman-teman yang menilai Sahabat Sereniti yang menilai Semoga bisa menginspirasi ya Pastinya Dan ini Sisi dari Projectnya nih Ini ketika proses Finishing sekitar 80% Nah Kita sambung nih videonya Gak apa-apa ya Untuk lihat bagian ke dalam Malahan bisa melihat Kualitas pekerjaan tim Arsiaq Sereniti ini Bisa dilihat langsung Ini bagian lantai 2 ini Ini lantai 2 Lantai 2 kemarin Kalau lantai 1 sudah selesai Eh sorry Lantai 1 itu Kita finishing dulu Baru ke bawah Ini kamar utama Yang ada voidnya Ini Kamar mandi Nah Oh ini tangga Tangganya lagi Disiapin Nah ini lantai 1 Ini lantai 1 Lantai 1 Lantai 1 Lagi dalam Pemasangan granit Ya ini living room Dan ini ada dapurnya Jadi Simple sih rumah ini Karena luasnya hanya 6x10 Jadi kita bangun total Luas bangunannya sekitar 115an meter persegi Totalnya Nah ini ketahuan Tukang kita Apa aman Yang sudah kita ikut Kita lama Ini proses-prosesnya ya Jadi teman-teman bisa melihat Proses-prosesnya Di Arsiaq Sereniti itu Karena Pengerjaannya itu Butuh waktu yang lumayan Sekitar 6 bulanan Kemarin tuh Ya Untuk mengurumah Kita gak bisa terlalu buru-buru banget Tujuannya biar mendapatkan hasil yang Maksimal Itu ya Ini lantai 2 tadi ya Agak sedikit ngacak Videonya Karena sebenarnya Video fullnya udah ada sih Kita pernah upload Cuman kita pingin Nge-replay lagi Untuk beforenya Kita cantumin Gitu ya teman-teman ya Nah ini kamar mandi di atas Ini kamar di atas Seperti kamar anak Total kamarnya itu ada Di bawah ada 1 Di atas itu ada 2 3 kamar 3 kamar dan living room Cukup kok 6 x 10 Dengan total 2 lantai Ini cukup kok Cukup banget sih Semoga menginspirasi Dan terima kasih yang sudah mampir Jangan lupa Subscribe dan follow Media sosialnya Tim Arsiaq Sereniti ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.